Intro Halo, sahabat Belbis, sahabat K-Light Kita sua kembali dalam Belbis hari ini Dan ada hal-hal menarik yang nanti akan dibincangkan oleh Pak Melisa Hendry Dari Strabis Management bersama bintang tamu yang sudah hadir Nah, malam hari ini kita akan mengupas satu topik yang menarik, sahabat K-Light Walaupun memang hal ini sudah cukup kita kenal Bagaimana kita bisa menyalurkan ide-ide dengan kreativitas Juga tentang masalah ATM atau amati, tiru, dan modifikasi Sudah ada Pak Melisa Hendry bersama kita malam hari ini? Selamat malam Pak Mel Malam, Pak Jalan Gimana kabarnya malam ini Pak Mel? Alhamdulillah, kalau untuk Melbis memang wajib semangat terus Tetap semangat ya? Betul, Pak Jalan Cuma saya aja yang belajar, yang sama-sama juga belajar Kita sama-sama belajar Betul Oke Pak Mel, ada hal menarik yang akan diperbincangkan malam hari ini? Tentang masalah yang saya sebutkan tadi ya Pak Mel? Betul, ini kita bahas, kalau bilang, masalah pendekatan Ketika kita bicara kreativitas waktu di mindset Sekarang how-nya sekarang Satu itu pendekatan kita lakukan ATM Tentang masalah Ketika saya hanya minta, tembakan juga Tentang masalah Bajalah, salam 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 belbis Kita mulai di program belbis kali ini Jumat ya, tanggal 26 Oktober 2021 Kali ini kita akan membahas sebuah tema yang bagi saya sudah tidak asing lagi bagi para antarok Bahkan ini wajib dikonsumsi oleh para antarok Apa itu? Bicara kreativitas dan imokrasi Sekarang bagaimana pendekatannya? Ini yang bagi saya juga pasti sudah terbiasa buat sama-sama itu melakukan ATM Apa itu? Amati, tiru, dan mudifikasi Nah, kali ini kita sudah ke dalam bidang tamu Yaitu Teh Poppy, malam Teh Poppy Malam Teh Poppy ini berbisnis di bidang creation Ya kalau bagi saya sih, belum malam ini Karena belum memilih industri kehatif Yaitu Batik Teh, boleh sedikit dijelaskan bisnis itu Teh? Ya, baik, terima kasih Saya mengguti Batik Karena memang motiv-motiv Batik itu sangat berkembang, sangat banyak Jadi Motiv Batik itu yang saya ciptakan itu memang berbeda daripada yang lain Dari bagi daerah juta Oke, nama bisnisnya apa? Batik Nabila Jifah Batik Nabila Jifah Jadi brand yang beliangkan adalah Batik Nabila Jifah Apa perbedaan batik kita dengan yang lain? Saya menciptakan yang motif berbeda itu Misalkan nih, Batik Malinghundang ya, kemudian Batik Legendasang Kuryang, kemudian Batik Cepot Oke Ya, masih banyak desain-desain lainnya Yang penting intinya saya menciptakan sesuatu yang berbeda dan harus unik Nah, itu kata kunci ya, berbeda dan unik Nah, kan ada dalam konteks bisnis kan kita melakukan kredititas informasi Nah, salah satu itu yang dipakai latai yang amati, tiru dan meditasi Kalau bagi saya, sebagai seorang teknisi itu gampang-gampang susah Kita melihat, mendengar, merasakan, mencicipi ya, apa yang diberikan pesaing kepada kursus bayang Kita tiru, kita lakukan persis apa yang diberikan pesaing Kemudian kita modifikasi sesuai dengan konteksnya ya Apakah kita menggunakan pendekatan scale, share, color, usage, material, size, atau tera Tangible, empathy, responsive, narrative, dan surrender Dalam konteks ini, Tati tadi membuat batik yang berbeda dan unik Apakah itu model dipakai enggak sih? Iya, karena begini, tadi ini berhubungan ya Pak ya Kan materi yang Bapak kasih ke saya itu dari kuliah ABCGM itu kan ada hal yang berbeda daripada AIMPG di situ Jadi makanya saya praktekkan, saya membuat suatu hal yang berbeda Oke Walaupun sama namanya, Bapak, tapi dari desain Kemudian dari, kalau kualitas kain mungkin sama Tapi dari berpaduan warna, Pak Oke, color Color Maksudnya menjadi color ya Oke Dan juga nanti, apa namanya Ini juga nanti berbeda, teknik pemasarannya juga lebih ini Cara kita penyampaiannya juga berbeda Iya, itu bukan manajemen Manajemen masalah Jadi, kalau boleh bilang, Tati tadi kan menggunakan Saya akan menarik Tati Dari mana Tati dapat inspirasi untuk bisnis batik ini Kan itu menjadi fondasi untuk modifikasi sebenarnya, dari mana Tati Itu kan saya tadi, pernah menjadi marketing Jadi kan, pernah menjadi marketing batik Jadi kan di situ saya sudah berpengalaman Oke Dan tahu, konsumen sukanya batiknya apa sih Oke Konsumen ininya ke mana sih arahannya Oke Dari soal warna, harga, kualitas kain Iya, iya Jadi sudah, dan itu tuh aneh Terus sudah di amati sebelumnya selama 5 tahun 5 tahun ya Iya, bukan waktu sebenarnya Lalu ada yang tertarik Sahabat-sahabat beli saya tertarik dengan statement dari Tati POPI tadi adalah Bercara, bernama beliau Memahami apa yang inginkan di pasar 5 tahun ya, Tati 5 tahun Saya melihat Ini bisa menjadi konsideran Atau pertimbangan bagi soal penuh Untuk melakukan inovasi Bahwa sejatinya kreativitas itu harus menghasilkan inovasi Yang bisa diterima pasar Betul ya, Tati Kenapa? Kalau tanpa itu, ya tercuma Betul Tati Beli laku seperti apa sih Tati Melihat sekarang Konsumen batik Konsumen batik sekarang sudah Sambahnya Pak Dari anak muda Orang tua Anak-anak pun Oke Sudah penggemar batik Sudah penggemar batik Jadi Saya pun tertantang Menciptakan suatu batik yang 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 unik Gitu Jadi Jadi orang Batik itu ternyata lucu ya Di gini-gini Soal Dan bisa dipakai Kapan tadi waktunya Bukan saat kesta saja Oke Jadi Produk turunan itu nanti adalah Berbagai produk yang dibutuhkan konsumen Artinya bahasanya sama-sama Bahwa Tekopi membuat sebuah produk batik Itu berbasis kepada What market need want any man Ya Betul ya Yang diberikan pasar ya Nah Tapi ada orang bilang Pak Mare Apa sih batasan Ada hukumnya gak sih Standar hukum yang kita gunakan Untuk membuat sebuah Modifikasi Misalnya Haki atau gimana Bagaimana menurut Pak Tati Yang harus ada Pak Haki Harus ada Haki Itu kan seperti membagi ya Oke Membagi supaya Keamanan juga Pak Asi Jangan sampai kita meniru orang Dan orang pun meniru kita Tapi maksudnya Dan tadi Amati Tiru itu Sebenernya bukan Tiru dalam arti Menjiplak bukan Tetapi kita lihat Oh seperti ini Misalkan batik tulis Seperti ini Nah ini saya yang berbedanya apa Oke Misalkan bunga Bunga pun banyak macamnya Betul Betul Akhirnya sampai-sampat Setelah kita mengkomunikasi Kalau bisa kita Hakikan ya Ya Kita tidak hajit Mungkin terima kasih sekali ya Tekopi Sukses terus dengan Batik 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 Semoga Semoga Makin banyak kreasi-kreasi Yang PT disaksikan Karena saat ini Batik adalah buat kita Sukses terus buat kita Sama-sama Sahabat Belbis Sahabat Keloid Denikkanlah perbincangan singkat Pak Meriza Hendri Bersama Tepogi Dari Batik Nabila Diva Dalam perbincangan singkat itu Tentu banyak inspirasi Yang kita dapatkan Kita akan semua kembali Di Belbis Mendata Selamat menikmati 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 Terima kasih